Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Sambatik. Pada kesempatan kali ini, Sambatik akan mereview beberapa barang antik yang berbentuk batu. Ia mulai dari batu permata, batu akik, batu yang langka, berikut nama-namanya. Tongkrongi terus videonya, dan jangan lupa like dan subscribe, langsung saja Sambatik masuk ke reviewnya. Ini adalah batu rubi natural, yang sudah dikombinasikan dengan ring perak. Hasiat batu rubi natural bagi pemakainya. Dipercaya untuk kesuksesan, keberuntungan, keharmonisan dalam hubungan, dan menangkal energi-energi negatif. Coba teman-teman perhatikan warna, dan teksturnya yang halus dan natural. Itu adalah salah satu ciri batu permata rubi. Nah, untuk selanjutnya ini adalah batu pirus persia hijau daud, yang sudah dikombinasikan dengan ring perak. Dan hasiat batu pirus bagi pemakainya. Dipercaya dapat mencegah datangnya penyakit. Salah satunya adalah migran dan datangnya serangan stres. Coba perhatikan teman-teman dari segi warna dan teksturnya. Memiliki keindahan pada seratnya. Dan selanjutnya ini adalah batu aki pancawarna, yang sudah dikombinasikan dengan ring perak. Batu pancawarna ini diyakini bagi pemakainya. Dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Disegani oleh kawan maupun lawan. Mudah dipercayai oleh orang lain. Membawa kemakmuran dan kejayaan. Dan dijauhkan diri dari pengaruh-pengaruh jahat. Coba teman-teman perhatikan tekstur keasliannya halus dan merata. Ada lima warna dalam satu batu. Dan ini adalah kombinasi aneka macam batu. Di antaranya adalah batu jamrut, batu kecubung mata udang, dan juga batu gion, yang sudah dikombinasikan dengan ring perak. Tapi sebagian teman-teman ada yang menamakan. Batu jamrut kemantan. Kalau teman-teman sambatik ada, yang lebih paham, bolehlah bantu corak koret di kolom komentar. Nah ini adalah batu yaman Sulaiman, yang sudah dikombinasikan dengan ring titanium. Batu yaman bukan hanya sekedar aksesoris biasa. Banyak manfaatnya bagi pemakainya. Membuat pemakainya disegani baik kawan maupun lawan. Bisa menangkal aura-aura negatif. Perhatikan teksturnya. Batu yaman memiliki kejernihan yang berbeda dengan batu akik yang lain. Ini adalah batu blusafir, yang sudah dikombinasikan dengan ring titanium teper. Ada banyak manfaatnya bagi pemakai batu blusafir. Di antaranya, dipercaya untuk kerejekian dan kesehatan. Menjernihkan pikiran. Menjaga kesehatan dan meredam rasa sakit. Dan masih banyak lagi lainnya. Coba perhatikan tekstur keasliannya batu blusafir. Warnanya yang cantik tidak terlalu biru atau terlalu putih. Dan batu yang satu ini adalah batu pasir emas original. Yang sudah dikombinasikan dengan ring apakah super. Kasiat bagi pemakainya batu akik pasir emas dipercaya. Meningkatkan kesehatan. Menenangkan pikiran dari emosi. Dan meningkatkan kerejekian. Perhatikan tekstur keasliannya dengan warna dasar. Coklat kekuning-kuningan. Ini adalah batu merah rupi. Yang sudah dikombinasikan dengan perakrudium. Perhatikan warnanya merah yang cerang dan berkilau. Dan itulah tekstur keasliannya. Tapu merah dan berkilau. BATU BACAN DUKO yang sudah dikombinasikan dengan ring perang. BATU BACAN DUKO Batu Bacan Duko dipercaya bagi pemakainya untuk jaga diri, keselamatan, memberi efek ketenangan batin. Terima kasih sudah menonton video Sambatik. Semoga tetap sehat banyak rezekinya dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih bersama, Sambatik. Sambatik. Sambatik.